Kita melihat komitmen Kapolri bahwa dia akan tindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dia katakan yang tegas, semua pimpinan harus bertindak tegas, sehingga Polri harus menampilkan pelan yang terbaik pada masyarakat. Selamat datang di kantor RKN Media. Dan sore ini kita kembali bersama pakar kita, pengamat kepolisian Pak Alphonse Lomau. Untuk beberapa saat ke depan, kita akan berbincang-bincang seputar kasus Verdi Sambol dengan sejumlah varian yang mengikutinya. Sekarang Komite Etik sudah membuat keputusan, lalu proses hukum sedang masih berlanjut. Nah ini kan mulai banyak terungkap. Nah kita ingin mendapatkan pandangan yang cukup komprehensif dari Pak Alphonse, seperti apa dari kemelut yang saat ini sedang dihadapi oleh institusi Polri dan juga pasti ditunggu-tunggu oleh masyarakat ini sepada umumnya, seperti apa penyelesaiannya, kita juga akan melihat seperti apa pandangan Pak Alphonse tentang pembenahan Polri ke depan. Saya kira silakan Pak Alphonse menyampaikan hal-hal apa yang urgen saat ini. Baik, jadi pas kejadian penembakan yang merupakan sebuah bisul yang meletus di tubuh Polri, itu kalau boleh dikatakan sambu gate, seiringnya itu berbagai kenyataan-kenyataan yang mengemuka, yang berkaitan dengan apa-apa yang ditampilkan oleh organisasi Polri dalam pekerjaan penegakan hukum. Untuk beli contoh apa yang dikatakan oleh seorang menko Polhukang, Pak Mahfud, tentang industri hukum, di mana di sana ada banyak praktik-praktik mafia, mulai dari kegiatan penegakan hukum oleh Polri sendiri dalam tahap penyelidikan, kemudian dilanjutkan dengan tingkat-tingkat lain di pidaksaan maupun pengadilan. Dan selain itu kita juga melihat bagaimana beberapa kelompok masyarakat melakukan kritikan-kritikan tajam terhadap apa yang sedang terjadi di tubuh Polri. Contohnya kita lihat beberapa teman pengacara, antara yang menyatakan yang begitu keras dan begitu tegas terhadap praktik-praktik yang tidak terpuji daripada jajaran kepolisian, antara yang seperti yang disorot akhir-akhir di media sosial begitu rame, kebijakan jutaan pemirsa melihat Alvin Lim. Kemudian ada yang masih terjadi juga, baru-baru kita lihat ada penembakan oleh sesama anggota Polri. Dan kita tidak tahu persis sampai kapan hal-hal yang menjadi sorotan masyarakat. Terjadi imun Polri ini masih akan berlanjut atau akan menurun dengan sendirinya, karena kita melihat komitmen Kapolri bahwa dia akan tindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dia katakan yang tegas, semua pimpinan harus bertindak tegas, sehingga Polri harus menampilkan pelayanan terbaik pada masyarakat. Dan hal ini menurut kami merupakan resultan dari berbagai kondisi, yaitu pertama kewenangan kepolisian dan sedemikian luasnya. Kemudian selain kewenangan itu, ada juga diskresi. Nah, kewenangan dan diskresi-diskresi yang ada pada lini-lini pimpinan di setiap wilayah kepolisian ini, tampaknya perlu dipersoalkan atau perlu dipertimbangan mengenai bagaimana, mekanisme dan metode pengawasan, baik eksternal maupun internal. Sehingga apa-apa yang diharapkan oleh masyarakat ataupun pimpinan Polri tersebut, bisa betul-betul secara efektif dan optimal diterjakan oleh jejaran kepolisian ke depan. Ini Pak Alfon, pada saat awalnya itu kan orang sempat menyaksikan, apa berani tidak Pak Kapolri mengusut misalnya kan? Tapi dalam perkembangannya, saya kira cukup progresif. Sampai menetapkan tersangka, komite etik pun langsung mengambil tindakan dan sebagainya. Dan saya kira tidak hanya Pak Ferdi Sambo, tetapi sejumlah perwira puluhan orang terlibat di dalamnya. Nah, ini boleh dikatakan pertanda baik, ada niat misalnya, tetapi tidak cukup di situ. Karena masih menanti keputusan-keputusan lanjut untuk pembenahan. Sebenarnya, langkah yang strategis yang harus diambil oleh pimpinan Polri ke depan itu seperti apa, Pak Alfon? Jadi begini, karena pekerjaan-pekerjaan keputusan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Akan rasa keadilan, rasa keamanan. Nah, ini otomatis berbagai langkah-langkah yang sudah tumpuk oleh Kapolri itu, apabila tidak disertai dengan langkah-langkah yang secara komprehensif, konsisten, dan bisa terjadi, ini hanya sebuah langkah seketika dan besok-besok perbuatan-perbuatan penyimpanan juga akan berulang lagi. Oleh karenanya, menurut kami, mekanisme pengawasan eksternal maupun internal harus dioptimalkan. Eksternal, misalnya saja, kan kita ketahui bersama bahwa untuk mengawasi generasi organisasi secara eksternal itu ada komponans. Nah, sekian lama komponans itu seolah-olah sebuah badan yang hanya ada sebagai pajangan. Dan kalau kita mau melacak lebih lanjut, memang bisa kita ketemukan bahwa memang komponen ada sesuai dengan Undang-Undang 2 tahun 2002 bersama dengan Undang-Undang Kepulisian. Dan memang tampaknya para pembuat Undang-Undang pada saat menyusun komponen ini memang disengaja. Ada kesengajaan agar badan ini ya ada antara ada dan tidak ada. Nah, ke depan, badan ini harus dioptimalkan perannya dengan memperkuat dan berbagi ketentuan. Contohnya saja, pengawasan eksternal daripada komponans ini, dia bisa bukan sekedar memberi saran, tapi dia bisa memberikan catatan untuk seseorang. Kapol, mungkin Kapolnya dipecat. Kapolres, apa pada direktur. Jadi lebih tegas karena dia mewakili presiden dalam hal ini untuk mengawasi pekerjaan-pekerjaan kepulisian yang merampas hak dan sebagainya. Itu dari segi peran komponans. Untuk itu, aturan-aturan pelaksanaan komponans harus diperbaiki. Nah, itu. Dan dia bisa juga mengawasi contohnya seperti sekarang. Kalau saja dengan kondisi sekarang, apabila dihadapkan yang berbagi kenyataan, misalnya saja ada ketentuan setiap pejabat struktural pada strata tertentu harus memberikan laporan hasil kekayaan. Kita lihat pada kasus sambo, ternyata bahwa laporan hasil kekayaan pejabat itu, itu tidak pernah disampaikan oleh seorang setingkat sambo. Dan terhadap itu tidak tertipan dalam penyampaian ini apa tindakan atau apa kira-kira yang menjadi akibat hukum. Ternyata tidak berdampak apa-apa. Namun ke depan, hal-hal serupa ini harus ditata dan ada mekanisme pengawasannya. Nah, sedangkan dari internal, fungsi IRWAS yang nanti diturunkan menjadi ke propam dan sebagainya, bagaimana disiplin anggota ini secara gradual diperhatikan dan diawasi. Sehingga jangan sampai anggota sudah terlalu jauh menyimpang, barulah ibaratnya harus di tindak yang teras. Tapi bagaimana setiap saat para pimpinan-pimpinan itu sebagai perpanjangan tangan pengawasan, itu bertindak sebagai seorang guru, seorang komandan, dan seorang pimpinan. Kedekatan pimpinan dan anggota itu merupakan mekanisme internal untuk membangun rambu-rambu agar anggota itu tidak terlalu jauh melakukan langkah-langkah penyimpangan. Lebih awal sudah bisa diantisipasi langkah-langkah pencegahan. Tadi soal aspek pengawasan, selain memperbaiki regulasinya, agar cukup kuat misalnya rekomendasi bisa dieksekusi misalnya, Faktor SDM, seperti apa formula, komposisi, misalnya tadi ada posisi komponans, lalu secara internal ada irwasa misalnya. Bagaimana BESB bersinergi itu untuk menghasilkan sebuah lembaga yang benar-benar mumpuni dan mendapat kepercayaan dari publik untuk ke depan? Jadi faktor sumber daya manusia ini bersumber dari bagaimana mulai rekrutmen, kemudian pendidikan pelatihan, kemudian pengarahan dalam jabatan-jabatan. Karena juga sudah bukan menjadi rahasia umum, saat ini orang mau masuk polisi, itu tersebar berbagai rumor bahwa harus bayar setiang. Yang sudah jadi polisi, mau naik pangkat, sekolah bintara ataupun capa juga harus bayar. Demikian juga setelah sekolah, misalnya saja yang dari Akpol, mau ke PT IK nantinya untuk lebih lanjut ke SESPIM, juga ada stor menyator atau istilahnya soto menyoto dan sebagainya. Ini merupakan kebiasaan-kebiasaan buruk yang akan dapat merusak moral daripada anggota-anggota tersebut. Karena mereka sudah tahu bahwa untuk masuk itu harus bayar, untuk naik pangkat ataupun untuk pendidikan-pendidikan tertentu itu harus bayar. Dan diminggalkan mereka macul. Macul yang harusnya pada saat nanti mereka menjabat, ini mereka akan tutup lubang ini pacul. Dan inilah yang merusak bagian saksi karena terjadi budaya stor menyator yang sampai saat ini ibaratnya sebuah bisul di bawah permukaan yang belum pernah dilakukan pendidikan secara intensif. Tetapi itulah yang ada istilah dulu, ada pohon keras atau tanaman keras. Jadi pada jabatan-jabatan tertentu ini terjadi semacam upeti-upeti yang seperti kita sekarang melihat di Sumatera Selatan, ada seorang kapores yang di persidangan dia sampaikan bahwa untuk jabatan dia itu setiap bulan dia stor 400 juta, 500 juta terhadap penyimpangan yang dilakukan kepada atasannya dia. Sekarang disorot bahwa atasannya dia masih bertugas dan bertugas tempat lain yang juga prestisius. Nah terhadap penyuapan-penyuapan praktik-praktik kotor ini, ini yang harus juga diawasi secara intensif dan untuk itulah pencatatan ataupun gaya hidup daripada para petingga atau pejabatnya harus tetap dipantul secara baik. Karena tidak terdapat kemungkinan bahwa gaya hidup yang berlomba-lomba untuk hedon dan sebagainya ini membutuhkan biaya-biaya tambahan. Biaya tambahan ini orang berebutan dalam jabatan, dalam posisi yang menentukan dia akan menerima stor 400. Ini yang terjadi, yang harus diselesaikan secara baik dan secara tersistematis. Untuk melakukan pembenahan ke depan kan, selain ada program memang yang dimulai oleh para pimpinannya, misalnya mulai dari Pak Polri dan elit-elitnya di tingkat Polri misalnya, kita juga berkejaran dengan waktu. Nah, kira-kira Pak Alfon memprediksi itu butuh berapa lama ini melakukan pembenahan? Tidak perlu jangka panjang ya, tetapi apabila pimpinan Polri memang berniat secara tegas, siapapun yang melakukan penyimpangan apabila terima suap, sobok, gratifikasi, dan sebagainya, atau pelanggaran pidana lainnya, pecat. Sedangkan apabila hal-hal yang misalnya mempromosikan cara-cara hidup yang mewah, dan sebagainya, tidak sesuai dengan kesentuan, melanggar sipil, demosi, atau tidak ada jabatan. Nah, di sisi lain apabila pelanggaran-pelanggaran pidana dan sebagainya, dipina untuk bisa diarahkan ke perilaku yang lebih memade, ataupun taat hukum, dan sebagainya. Jadi, sanksi tegas daripada para pimpinan terhadap pelanggaran pidana, termasuk suap-menyuap untuk konsep pemberian sumbernya manusia ini, ini harus diambil langkah secara konsisten dan tersistematisasi secara teratur. Oke. Jadi berarti dengan kasus Verdi Sambo ini menjadi pintu masuk bagi Polri melakukan pembenahannya, Pak? Betul. Dengan kasus Sambo ini kan bisa kita lihat berbagai skema, berbagai grafik, dan sebagainya, yang mempertontonkan bagaimana praktek-praktek buruk ataupun kondisi yang begitu tidak terpuji, sedang berada, sedang terjadi dalam organisasi ini. Dan ini memang seharusnya merupakan titik balik yang bisa dipakai untuk memperbaikan. Jadi, kalau memang berpikir teman-berteman, tapi ini saatnya karena begitu tentu tanggung serangkat dan era transparansi ini menuntut itu, nah, polisi harus memang bisa berbenah diri dan menginterspeksi diri. Jadi, kalau ada yang mengkritik atau yang memberi masukan, jangan sampai dianggap sebagai lawan. Tetapi itu harus dilihat sebagai sebuah upaya karena mencintai organisasi ini, maka harus ada perbaikan. Jangan dilihat setiap perbedaan sebagai sebuah tindakan yang tidak loyal. Itu yang keliru. Baik, pemirsa RKN dimanapun berada, kita mendengarkan pandangan pemikiran dari Pak Alphonse Lomau, pengamat kepolisian. Mungkin ada pesan terakhir untuk kepada publik atau Kapolri, Pak? Apa yang Pak Kapolri telah sampaikan secara tegas, siapapun yang melakukan pelanggaran, apapun yang menyimpang, beliau akan potong kepalanya. Artinya, para pimpinan-pimpinan pembantu beliau haruslah berfungsi sebagai pembantu beliau. Jadi, jangan menjadi pembantu beliau, tapi malah memberatkan atau membomani beliau. Kalau Pak Kapolri tegas dan semua pelini pimpinan tegas, maka kita berharap, Polri ke depan, walaupun di tengah-tengah cercaan dan berbagai cemua masyarakat, saya kira akan menjadi lebih baik. dan ketegasan pimpinan Polri. Baik, terima kasih Pak Alvon sudah bersama kita dalam dialog sore ini. Ikuti terus diskusi menarik di RKN Video.